Halo semua, balik lagi di Cinema Girl. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film berjudul Fokus. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini berhasil merauh pendapatan lebih dari 150 juta USD atau lebih dari 2 triliun rupiah. Berdurasi 104 menit atau 1 jam 44 menit, Fokus menceritakan tentang seorang penipu sekaligus pencuri ulung bernama Nicky yang diperankan oleh aktor kenamaan Will Smith dalam menjalankan aksinya dengan mengalihkan fokus dari calon korbannya. Film ini juga dimainkan oleh arti cantik Margot Robbie yang berperan sebagai Jess. Setelah bermain di dalam film The Wolf of Wolfrid, ia dipasangkan dengan seorang penipu. Namun, yang berbeda dalam film ini, Margot Robbie juga turut berperan sebagai seorang penipu. Jess adalah seorang penipu amatir yang tertarik untuk belajar lebih banyak dari Nicky yang lebih mahir dalam menjalankan profesi ini. Berlatar tempat di kota New York, Nicky terlihat sedang memandangi pemandangan kota di malam hari. Lalu Nicky menelpon sebuah hotel bernama Elegio dan bermasuk untuk memesan tempat di sana. Namun ternyata, hotel tersebut sudah penuh selama beberapa bulan ke depan. Nicky mencoba menelpon kembali hotel tersebut dengan menggunakan telepon yang berbeda. Kali ini, ia berhasil. Saat sedang asik menyantap makanannya, Nicky melihat Jess yang sedang diganggu oleh om-om. Agar bisa tergi dari om-om itu, Jess menghampiri dan duduk di meja Nicky berpura-pura bahwa Nicky adalah kekasihnya. Mereka berkenalan dan lanjut mengobrol. Seorang pelayan menaruh bil di meja Nicky dan berterima kasih kepada Nicky. Namun, bukan nama Nicky lah yang disebut pelayan itu, melainkan orang lain. Di sini, mungkin si Jess udah tau kali ya kalau si Nicky ini penipu. Setelahnya, Nicky menawarkan untuk mengantarkan Jess pulang. Tapi ternyata, Jess menginap di hotel itu. Lalu mereka, ya begituan di kamar Jess. Ketika mereka sedang asik begituan, tiba-tiba suami Jess yang sebenarnya palsu datang dan langsung menodongkan pistol pada Nicky. Jared mengancam akar menembak Nicky, sementara Jess berusaha menenangkan suaminya tersebut. Namun Nicky yang sudah mengetahui motif Jared dan Jess, menantang Jared untuk menembaknya. Meski kebingungan, Jared tetap berusaha untuk mengancam Nicky. Hingga Nicky mengatakan bahwa ia menderita kanker dan membuat Jared melepaskannya. Jess marah melihat Jared yang percaya terhadap bualan Nicky. Nicky kemudian memberikan saran sebagai sesama penipu pada Jess dan Jared. Akhirnya mereka kemudian mengobrol tentang keluarga Nicky. Saat mendengar bahwa amatir akan terbunuh di dalam dunia penipu, Jess meminta Nicky untuk mengajarinya keterampilan menipu. Nicky pada awalnya sih menolak, tapi setelah Jess mengatakan akan membayarnya, akhirnya ia setuju. Nicky kemudian mengajari Jess keterampilannya dalam mencuri, yaitu dengan cara mengalihkan fokus calon korbannya. Terlihat Nicky dan temannya yang bernama Horst sedang melihat-lihat sebuah gedung kosong, yang alasannya akan kita ketahui nanti. Ketika sedang makan siang di salah satu hotel, Nicky bertemu lagi nih dengan Jess. Jess lalu mengatakan keinginannya untuk bergabung dengan Nicky. Meski sempat ditolak, Jess akhirnya bergabung. Setelah Nicky terkesan dengan perkembangan kemampuan mencuri Jess, di sini juga diketahui bahwa Nicky memiliki kode bernama Mellow. Nicky lalu mencotohkan kepada Jess beberapa jenis pencurian dan penipuan yang biasa dia lakukan dan komplotannya. Nicky membawa Jess ke markasnya, gedung kosong yang sebelumnya dilihat Nicky dan Horst. Kini sudah penuh dengan hasil curian mereka dan juga komplotan Nicky. Jess melihat sebuah kalung cantik ketika Nicky sudah menjelaskan bagian-bagian di markasnya. Jess ingin menyimpan kalung tersebut untuk dirinya, namun Nicky melarangnya dan mengatakan untuk tidak mengambil resiko. Nicky lalu menawarkan untuk mengantarkan Jess pulang. Saat Jess sudah menerima tawarannya, Nicky malah tidak jadi mengantarkan Jess pulang. Dan entah kenapa, ia kemudian mendatangi kediaman Jess. Dan mereka pun sebegituan, tapi nggak ada nih yang ngedobrak masuk lagi sekarang. Setelah bekerja begitu keras, Nicky dan komplotannya berhasil mendapatkan 1,2 juta dolar pada aksi minggu itu. Kemudian mereka semua berpesta untuk merayakannya. Horst memberikan uang hasil aksi minggu itu kepada Nicky untuk nantinya dibagikan pada anggota komplotannya. Lalu, Nicky pergi bersama Jess. Saat mereka sudah berduaan, Jess meminta kritik yang membangun dari Nicky. Ia juga bertanya mengenai alasan dibalik nama Melo. Nicky kemudian menceritakan bahwa ayahnya menganggap bahwa Nicky terlalu lembut dan kemudian memanggilnya Mars Melo. Keesokan harinya, mereka pergi menonton pertandingan futbol. Namun, karena Jess tidak mengerti futbol, mereka lalu melakukan taruhan dengan menunjuk seseorang dan menebak apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saat mereka sedang bertaruh, seorang bernama Liwan ikut nimbrung di permainan mereka. Taruhan terus digandakan seiring berjalannya permainan, tetapi hanya Nicky dan Liwan yang bertaruh. Pada awalnya, Nicky menang, namun berakhir dengan kehilangan semua uangnya. Meskipun kehilangan semua uangnya, Nicky menantang Liwan untuk bermain lagi. Namun, kali ini ia meminta Jess untuk menebak pemain yang dipilih Liwan, yang Jess dan Liwan tidak tahu bahwa sebenarnya Nicky dan komplotannya sudah merencanakan semua ini. Jess yang melihat Farhad, teman IT Nicky, berada di lapangan futbol, langsung memilih Farhad, dan hasilnya Nicky dan Jess berhasil membawa pulang uang mereka dan ditambah uang Liwan. Di tengah perjalanan pulang, Nicky memberikan uang bagian Jess. Lalu entah kenapa, Nicky pergi meninggalkan Jess. Tiga tahun kemudian, di Buneos Ares, Argentina, Nicky terlihat sedang berada di area balapan F1. Ia sedang mengawasi mobil F1 yang datang menjemput Pete. Lalu, seorang kolomerat yang bernama Rafael Gariga terlihat sedang mengawasi Nicky. Ia kemudian menyuruh asistennya, Owens, untuk mengundang Nicky makan siang. Kemudian, Gariga dan Nicky berbincang mengenai keinginan Gariga untuk menyingkirkan tim F1 milik McQuinn, walaupun ia sudah memiliki teknologi canggih bernama IXR. Nicky lalu menjelaskan rencananya pada Gariga dan Owens, bahwa ia akan memanfaatkan teknologi Gariga tersebut untuk membuat McQuinn lengah dengan memberikan IXR palsu yang telah dimodifikasi Nicky. Pada malam harinya, Nicky pergi ke pesta, di mana semua tim dari Formula 1 berkumpul untuk mengeksekusi rencananya. Saat akan menjalankan aksinya, Nicky melihat keberadaan Jess yang turun dari tangga dan menghampiri Gariga. Nicky kehilangan fokus, lalu ia mencoba menenangkan diri sebentar. Kemudian Jess menghampiri Nicky dan menceritakan bahwa ia kini menjalani hubungan dengan Gariga. Selain itu, ia juga sudah berhenti menipu dan mencuri. Ia juga meminta Nicky untuk berpura-pura tidak mengenalinya, karena tidak ingin masa lalunya diketahui Gariga. Dengan perasaan cemburu, Nicky kembali menjalankan aksinya. Nicky menghampiri Gariga, lalu memukulnya sambil berkata seolah-olah Gariga telah mencuri teknologi XRR darinya. Kemudian, ia dibawa pergi oleh keamanan. McQuinn yang mendengar semua itu merasa tertarik dengan apa yang disampaikan Nicky dan memintanya pengawalan untuk mengajak Nicky makan siang bersama. Nicky dan McQuinn berbincang di balkon hotel esok harinya. Nicky meminta 3 juta euro sebagai harga IXR. Di sini, fokus Nicky yang terlihat beberapa kali teralihkan, karena Jess berada di dekat kolam renang dan sedang bermesraan dengan Gariga. Jess terlihat sedang berbelanja di sebuah toko. Setelah selesai, ia melihat seorang ibu-ibu yang menjatuhkan tasnya saat menaiki bus. Jess melihatnya, namun tidak sempat memberikan tas tersebut. Ia kemudian mencari alamat ibu-ibu tersebut, namun ia justru malah bertemu dengan Nicky. Hmm, ada-ada aja akalnya sih Nicky. Jess lalu mengatakan bahwa ia ingin bersama Nicky kembali. Nicky juga menginginkannya. Namun, kemudian Jess mengatakan bahwa ia baru saja menipu Nicky dengan cara yang diajarkannya. Meskipun Nicky mengatakan bahwa dirinya tidak berbohong, Jess tidak mempercayainya. Saat akan masuk ke dalam taksi, sebuah mobil menghadang Jess. Entah apa yang terjadi, Jess memutuskan untuk mengunjungi Nicky. Nicky yang melihat Jess di depan pintu kamarnya, Ia khawatir dan berpikiran negatif terhadap Gerika. Biasanya orang lain sih kalau curhat lagi ada masalah. Namun berbeda dengan Nicky dan Jess. Mereka malah begituan di kamar Nicky. Saat pagi tiba, mereka dikejutkan dengan kabar bahwa Owen sudah berada di depan pintu kamar Nicky untuk memberikan data-data AXR. Khawatir ketahuan, Jess segera bersembunyi, sementara Owens yang curiga berkeliling kamar Nicky. Di sini, Jess dan Owens melakukan petak umpet. Owens pergi saat ia percaya bahwa Nicky sendirian di sana. Nicky yang melihat Jess sudah berada di balkon kamar lain, memintanya untuk kembali pukul 7 malam. Nicky kemudian memberikan data-data AXR kepada McQuinn dan membawa pulang 3 juta euro. Tetapi, tidak hanya McQuinn, Nicky ternyata juga menjual AXR kepada 8 tim Formula 1 lainnya. Jadi, total uang yang didapatkan Nicky adalah 27 juta euro. Ia lalu pulang dan melihat Jess belum sampai di sana. Walau saat itu sudah lebih dari jam 7, ia lalu menunggu Jess dengan sabar. Tak kunjung datang, Nicky pasrah dan berniat untuk pergi. Tetapi, saat ia meluka pintu, Jess muncul. Terlihat pengawal dari McQuinn sedang berbelanja di sebuah toko farmasi. Ia membeli gum shield, lakban, alkohol, dan lainnya. Setelah menyantap makan malam di sebuah bar, ia berkendara. Lalu, secara tiba-tiba, mengemudikan mobilnya di dalam kecepatan tinggi. Pengawal McQuinn itu kemudian menabrak sebuah mobil yang merupakan mobil Nicky. Pengawal yang ternyata adalah mata-mata Geriga, membawa Jess dan Nicky lalu menyekap mereka di sebuah tempat. Geriga menghampiri Nicky dengan marah karena IXR yang dijual oleh Nicky kepada McQuinn dan 8 orang lainnya ialah IXR yang asli, bukan software palsu seperti yang dijanjikan Nicky. Geriga ingin mengetahui bagaimana cara Nicky bisa mendapatkan informasi untuk masuk ke dalam sistem IXR. Ia menyepit hidung Jess, membuat Jess yang mulutnya juga dibekap tidak bisa bernafas. Ini membuat Nicky mau tidak mau menjelaskan semua apapun mengenai IXR kepada Geriga. Termasuk bagaimana ia memanfaatkan Jess untuk mendapatkan semua informasi IXR lewat kalung yang diberikan farat pada Jess. Tetapi kemudian Geriga malah ketawa. Ia membuat Nicky kebingungan. Ternyata, Jess dan Geriga bukanlah sepasang kekasih seperti yang dikatakan Jess sebelumnya. Jess mendekati Geriga untuk mencuri jam tangannya bukan karena tertarik dengannya. Ia juga selama ini bermesraan dengan Geriga di hadapan Nicky. Tak lain adalah untuk membalas perilaku Nicky di New Orleans dan untuk membuatnya cemburu. Owens menembak Nicky tepat di dadanya, membuat semua orang terkejut dan panik. Jess langsung menghampiri Nicky. Owens yang ingin menembak Jess dihentikan oleh Geriga. Geriga bersama pengawal mata-matanya segera kabur dari sana. Jess hanya dapat menyaksikan Nicky yang perlahan meregang nyawa tanpa dapat melakukan apapun. Kemudian, saat Owens berjalan menghampirinya, Jess yang emosi segera menancapkan heels-nya di kaki Owens membuat Owens refleks memukul Jess. Lalu Jess kebingungan saat melihat Owens berusaha menyelamatkan Nicky. Ternyata, Owens atau yang diketahui bernama Bucky adalah ayah dari Nicky dan Nicky sendirilah yang menyuruh Bucky untuk menembaknya. Menggunakan cara lain yang tidak dimengerti Jess, Nicky berhasil bangkit dari kematiannya. Kemudian, di mobil dalam perjalanan, Bucky bercerita tentang asal-usul Nicky dan bagaimana Nicky selalu menjadi orang baik. Menggunakan alasan itu, Bucky pergi dengan membawa 27 juta euro yang dihasilkan Nicky. Nicky tidak setuju, namun dengan keadaan tubuhnya, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Bucky ternyata menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah sakit, sehingga Jess dan Nicky segera pergi ke sana agar Nicky bisa mendapatkan perawatan serius karena lukanya. Yang membuat salah fokus, ternyata Jess berhasil mendapatkan jam tangan seharga 200 ribu dolar milik Gerriga. Ya setidaknya nggak sia-sia lah ya, usaha Jess. Dan, The End. Bagaimana? Seru kan? Film ini sangat cocok untuk kalian yang lagi pengen nonton romance tapi nggak bucin-bucin banget. Selain itu, banyak plot twist yang disajikan sukses membuat kita berkata, oh, ternyata... Film ini juga memperlihatkan banyak trik pencurian dan penipuan yang ada, sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Tapi, jangan diaplikasikan loh ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka video ini. Kalian juga boleh banget diskusi tentang film ini atau request film apapun di kolom komentar. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bye! Bye. Bye. Bye.